selamat siang bisa dengar suara saya selamat siang pak bisa pak oke baik-baik baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan contoh analisis regresi berganda data ini barusan saya kirim ke grup WA Mata Kuliah, jadi silahkan lihat disitu nanti akan saya upload juga di OASA, jadi saya lupa upload data ini silahkan kalian lihat nanti ya nah saya akan menjelaskan apa yang dimaksud beberapa kode ini nanti mungkin kalau perlu saya demokan lagi atau kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian nanti tanya nah jadi disini saya namakan contoh kasus data tabungan atau saving nama file yang saya berikan apa namanya yang saya sharing atau saya baik ke grup mata kuliah ya nah jadi analisis regresi ini akan kita lakukan terhadap data apa namanya laju tabungan atau savings rate di 50 negara ya pada periode 1960 sampai 1970 nah data savings ini terdiri dari 5 variable namanya SR yaitu laju tabungan yang di definisinya sebagai tabungan individu atau saving rate nya sendiri ya atau personal yang merupakan tabungan individu atau personal saving kemudian dibagi dengan pendapatan siap pakai atau data apa namanya disposable income kemudian POP17 yaitu persentase populasi dengan umur di bawah 15 tahun kemudian POP75 itu persentase populasi dengan umur di atas 75 tahun kemudian DPI yaitu pendapatan siap pakai per kapita yaitu persentase populasi dengan umur ah sorry pendapatan siap pakai per kapita dalam dolar kemudian DDPI yaitu persentase laju pertumbuhan DPI laju pertumbuhan dari variable DPI gitu ya nah dalam analisis regresi ya dalam hal ini regresi berganda nah sebelum kita melangkah jauh langkah pertama yang biasa kita lakukan adalah melihat atau memplot data nah pada kasus regresi linear sederhana itu regresi dengan hanya ada satu respon Y atau perubah tak bebas Y dan satu X satu predictor X atau satu variable bebas X maka kita bisa dengan mudah memplot hubungan antara Y dengan X ya kemudian dari plot X dan Y itu ya kita bisa melihat masing-masing amatan yang terhubung antara X dan Y kalau kita melihat ada kesenderungan seperti membentuk garis lurus nah terus saja ada garis lurusnya dari mana kan gitu ya jadi kalau kita melihat seperti ada yang jelas menurut intuisi kita ada semacam garis ya garis lurus gitu maka kita bisa mengasumusikan bahwa terdapat hubungan hubungan linear antara X dan Y nah yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kalau kalau variable X dan Y itu lebih sorry disini X nya ya bukan Y nya tetap satu kalau X nya lebih dari satu gitu jadi contoh disini adalah misalnya data yang saya namakan savings itu terdiri dari satu respon yaitu laju tagungan ya seperti yang saya katakan tadi yang disimbulkan sebagai SR kemudian ada juga 4 peubah prediktor ya atau bebas POP 15 POP 75 75 dan DPI dan DDPI gitu ya nah tentu saja hal ini tidak mudah gitu ya karena untuk variable yang lebih dari 2 itu sudah sudah sulit kita memplot apalagi melihat hubungan linier misalnya gitu nah disini kita mengasumsikan sebelum kita kesana kita karena apa namanya kita akan mencoba melihat grafik melalui plot pasangan atau pair plot untuk melihat bagaimana kira-kira masing-masing variable hubungannya terhadap respon atau antar masing-masing variable meskipun ini tidak akan memberikan gambar yang jelas juga pada dasarnya nah jadi disini sementara kita asumsikan dulu SR sebagai beta 0 plus beta 1 pop 15 plus beta 2 pop 75 plus beta 3 dpi dan beta 4 ddpi oke ini modelnya model dari apa namanya populasinya ibaratnya kita ada ada epsilonnya disini nah dalam literatur lain dalam literatur analisis segresi dalam disiplin ilmu lain terutama dalam ekonometrika epsilon itu biasanya dinotasikan oleh U oke apa yang kita lakukan jadi nah sebelum melihat apa namanya data seperti ini langkah pertama adalah lihat dulu datanya seperti apa nanti lihat detail datanya pada apa yang sudah saya berikan oke jadi langkah pertama selalu dalam menarik segresi dalam melihat plus sebenarnya langkah ini bertujuan untuk melihat apakah tadi seperti yang saya katakan ada hubungan linear antara response dan predictor sehingga begitu kita tahu kita tidak 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 salah men spesifikasikan model nah saya juga mengatakan ini bahwa tentu saja sulit kalau dimensi lebih dari 2 tapi kita bisa melihat misalnya hubungan masing-masing ini dengan melihat apa yang disebut dengan pairs plot seperti ini ya nah jadi ini adalah pairs plot jadi masing-masing variable ini adalah respon yang kita anggap sebagai respon kemudian ini adalah pop 15 jadi antara sr dan pop 15 hubungannya seperti ini di plot ya seperti ini atau sebaliknya kalau apa namanya salah satu sumbu dirotasi sr dan pop ini sama saja sebenarnya ini dan ini ya pop 15 dan sr kemudian sr dan pop 75 adalah ini jadi seperti matrik pop 75 ini dan sr jadi di plot seperti ini kemudian antara sr dpi adalah ini ya oke ini sepertinya kurang ddpi harusnya mungkin saya lupa nge-plot atau ini oke ya seperti ini nah tentu saja kita sulit juga melihat sebenarnya disini apakah antara ini bentuk garis atau tidak tapi yang jelas ada apa namanya antara respon dan ini tidak tidak selalu jelas gitu tidak selalu jelas dalam bentuk garis lurus gitu ya membentuk seperti garis yang kita harapkan nah yang bisa misalnya oke disini misalnya kalau kalau kita lihat apakah misalnya antara kalau saya tarik garis seperti ini apakah misalnya seperti ini kemudian apakah bisa dikatakan seperti ini misalnya POP 15 dan ini atau misalnya antara DDPI dan SR apakah misalnya seperti ini gitu nah tentu ini jadi pertanyaan karena memang dimensinya lebih tinggi jadi agak sulit kita melihat hubungan seperti ini nah kalau antar variable penjelas projekter lain masalah kalau ini misalnya POP 15 dan DDPI adalah seperti ini yang dia untuk garis ini kita bisa lihat seperti ini atau misalnya antara POP 15 dan POP 15 adalah seperti ini gitu nah ini jadi jadi masalah bagaimana caranya untuk dimensi tinggi gitu ya nah sementara yang yang kita lakukan adalah dengan menganggap hubungan ini seperti ini dulu jadi ini adalah respons seperti yang saya katakan tadi respon ini adalah prediktor semuanya ya prediktor oke oke jadi ya nah itu jadi ini seperti apa nah sementara yang paling amat kita asumsikan dulu modelnya seperti ini membentuk linear direksi linear dengan ada 4x disini gitu oke nah bagaimana cara saya memasukkan data ini jadi pada data yang saya sudah kirim ke kalian melalui group itu ada data yang dalam format CSV atau koma severated value ya data yang dipisahkan oleh koma gitu ya secara harfiah dan memang data itu kalau dibuka dalam editor text dia akan dibisahkan oleh koma masing-masing data yang ada misalnya header tertentu ada data di bawahnya dibisahkan oleh koma gitu ya nah data CSV ini hanyalah salah satu dari tipe data yang bisa dibaca oleh R gitu ya dari dari R sendiri ada apa namanya dalam R bisa membaca format data yang lain gitu bukan hanya CSV tetapi format yang dari Excel dan lain-lain ya tidak hanya CSV nah disini yang saya lakukan adalah seperti ini jadi misalnya saya saya cek dulu saya kerja di mana begitu saya buka R jadi ada gateway dulu oh saya kerja di user nama saya dan ada dokumen nah saya tidak ingin kerja di sini tetapi saya akan mengerjakan ini pada suatu folder yang saya namakan analisis regresi lanjut kemudian di suport analisis regresi lanjut saya namakan working directory work dir untuk saya kemudian ada R ada regresinya nah terus saja ini tidak mesti harus begini kalian bisa singkat misalnya dengan entah namanya unreg unreg lanjut atau apa ARL terserah ada suport lagi misalnya bar 1 atau apa terserah apapun namanya itu terserah kalian nah ini saya seperti ini kemudian saya gateway setelah saya set jadi set 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 melihat directory kerja saat ini saya berada di mana saya berada di mana saya berada di mana jadi set 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 yakin yakin pada tempat yang saya memang inginkan seperti ini persis seperti ini ini confirm dengan ini maka saya akan mulai pekerjaan saya disitu nah semua file yang perlu saya masukkan ke AR itu akan saya simpan disitu data itu data yang saya nombakan saving tadi saya akan copy ke sini ke direktur ini jadi saving yang saya namakan saving tadi yang saya kirim ke kalian ada saving cfp dan saving txt jadi kalau salah satu tidak bisa jadi kalian bisa ini namanya savings 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 .csv jadi saya taruh disitu oke mungkin saya ketik aja deh agak sulit jadi ini savings csv ini saya taruh disitu nah biasanya apa yang kita lakukan setelah melihat gwd ini adalah melihat objek jadi list ini adalah melihat objek apa saja yang ada dalam directory kerja saya jadi disini ini pada dasarnya melihat objek apa saja yang ada itu nah disini ada beberapa variable yang mungkin tidak dulu saya gunakan pada CCR yang lain yang terkopi kesini jadi saya tidak perlukan ini maka saya hapus semua ini jadi ada perintah seperti ini kalau tidak mau repot disana di menu atas pada R ada miss ada clear all objek disitu nanti saya demokan jadi bisa ketik begini juga jadi LM list LS all sama true sekarang kita cek lagi kalau sudah tidak ada objek ketik LS lagi LS itu kepenirkan dari list kalau karakter not berarti sudah tidak ada tidak ada objek dalam R nah karena itu kita aman menggunakan ini sekarang kita tinggal masukkan data savings nah data savings itu nanti kalian lihat disitu data yang memiliki header header itu adalah semacam judul dari judul atau nama kolom dari data gitu ya nah itu header karena saya perlu nama header itu nanti untuk saya panggil dan keberulan dari data yang saya punya itu sudah ada saya menggunakan kode header yang ada pada data itu oke nah disini saya membuat suatu objek jadi segala sesuatu yang kita buat disebut dengan objek itu saja sederhananya entah itu variable entah itu fungsi fungsi terhadap variable dan lain-lain itu disebut dengan objek saja jadi saya objek atau kalau kalian mau isilah variable juga boleh saja variable yang namanya saving terserah tapi mungkin kita gunakan objek saja objek savings yang merupakan isi file dari savings csv jadi saya membaca data read titik csv nah ini nama file yang saya baca ada tanda petik 2 nya disitu ada savings titik csv header sama dengan true jadi artinya disini saya membaca data savings titik csv dan header nya true header nya saya ambil jadi ini yang namanya header nanti kalau kita lihat data ini namanya header ini namanya header saving csv ini karena dia tidak tidak disimpan di folder lain tidak disimpan di folder lain jadi tidak disimpan dalam directory lain maka maka kita tinggal membaca dari dokumen itu dengan nama savings csv kalau dia ada folder atau sub directory atau tempatnya lain maka diisi path nama file itu disini jadi disini kalau apa namanya nah saya akan berikan isi isi kayak misalnya kalau tidak disimpan misalnya di apa ya di misalnya namanya saving d dataku misalnya saving csv tetap header sama dengan true jadi disini harus dilengkapi nah kalau kita meletakkan saving sini pada directory tidak perlu jadi cukup dengan tanda petik ini optik 2 buka dan jadi kalau kita ingin yakin atau tidak data sudah masuk ketik saja nama ini savings nama objek yang kita sudah buat nah kalau ada data seperti ini ini harusnya countries ini nama negara dari data itu ada Australia Austria Belgia Bolivia dan selesnya sampai sebanyak 50 seperti ini sampai Malaysia oke disini Indonesia tidak ada di data itu nah sebenarnya ini nama variable jadi ini sebenarnya agak bergeser jadi karena harus di edit lagi dalam file attack saya jadi agak sedikit bergeser jadi disini harusnya yang ini adalah country bukan nomornya country ini ini adalah data SR nanti lihat di datanya tapi ini tidak masalah karena hanya tampilan di sini saja ini 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 adalah DPI ini adalah DPI nya di sini oke nah ini adalah datanya kemudian head saving saving ini untuk melihat header dari data savings yang sudah saya masukkan tadi hanya untuk crosscheck aja ini yang lengkap tadi ya walaupun itu sudah cukup biasanya ditampilkan antara 5 atau 6 ini tidak tidak ada pengaruhnya cuma melihat data savings oke apa sekian nanti kalian mencoba ini nah kemudian bagaimana saya melakukan ini tadi ini hanya yang versplot itu hanya dengan perintah vers data gitu ini akan muncul sendiri vers saving jadi di sini saya lupa tadi mungkin nanti saya bisa demo perintahnya seperti ini kalau sudah ada objek savings kita akan melakukan analisis segresi berganda dengan fungsi yang saya namakan LM nah di sini setelah saya berhasil memasukkan data jadi saya ulangi setelah saya berhasil memasukkan data saya catat lagi bahwa SR adalah ini akan berperan sebagai respon atau Y yang saya ini ini adalah prediktornya ada 4 POP15 POP75 DPI dan DPI oke nah bagaimana saya melakukan itu dalam R jadi untuk melakukan ini dalam R cukup kita akan menggunakan fungsi LM yang merupakan kependekan dari linear model saya namakan savings titik LM nama objek yang saya buat kalian bisa namakan yang lain misalnya reg titik savings atau savings titik reg terserah disini ada LM jadi LM saya hapusi dulu biar tidak ini jadi LM kemudian ada SR SR itu adalah responnya nah disebelah kanannya ini ada ada tanda seperti kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah tanda 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 tilde gitu ya bahasa Inggrisnya yang itu letaknya disebelah kiri angka 1 disitu ada tanda itu dengan menekan tombol shift shift tanda itu tanda tilde itu atau kalau dalam keyboard komputer ini desktop itu di 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 bawah di bawah tombol escape itu biasanya nah di laptop kadang-kadang konfigurasinya agak sedikit berbeda jadi bisa bisa disesuaikan dengan laptop yang dimiliki atau apa namanya kalau kalian menggunakan Mac Mac OS mungkin dicek disitu saya tidak hafal karena saya tidak punya oke nah di sebelah kanan ini adalah variable masing-masing variable POP15 POP75 POP POP75 DPI dan DDP dan DDP plus DDP nah tanda plus itu adalah tanda yang menyatakan bahwa dia disertakan seperti kita melihat model ini tadi mirip seperti ini yang analogi yang sederhana sekali disini ini POP15 POP75 plus DPI plus DDP seperti itu gampangannya nah yang kemudian disini ada yang argumen tambahan data yang dilakukan itu adalah data yang namanya savings data savings itu mengacu ke data yang sudah saya masukkan tadi yang di atasnya tadi savings nah untuk melihat hasil analisis reaksi yang kita lakukan kita bisa mengetikkan summary ya saya ini biar ini jelas disini dulu summary savings DDPLM yang summary dari ini ya summary dari yang saya lakukan ini jadi savings dari ini nah inilah formula yang setelah kita gunakan tadi disini ada beberapa output ya dari sedual dan sekarang sekarang sementara saya fokus dulu kesini nah dalam regresi perhatian utama biasanya terlihat apakah misalnya koefisien yang diperoleh itu signifikan atau tidak gitu itu yang sering ini salah satu ukuran yang paling sering digunakan adalah membandingkan p-value 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 yang ada pada kolom ini ini yang disebut dengan p-value yang terletak pada kolom terakhir ini kita bandingkan dengan tingkat atau taraf signifikansi tertentu yang lazim digunakan biasanya adalah alpha sama dengan 0,05 0,05 ini enggak sulit ini keyboardnya enggak oke saya gunakan ini saja kalau gitu alpha alpha sama dengan 0,05 seperti itu nah kalau pada luaran ini p-value ini lebih kecil dari 0,05 saya tidak mesti harus 0,05 ya dalam konvensi yang mau digunakan 0,05 software akan menganggap dia seperti itu 8,05 maka ini berhubungan dengan hipotesis nah gitu jadi masing-masing koefisien dalam regresi itu dihipotesiskan hipotesis 0-nya adalah koefisien itu sama dengan 0 gitu versus alternatifnya hipotesis alternatifnya beta tidak sama dengan 0 nah tentu saja kita mengharapkan beta itu tidak 0 gitu ya karena kita mengharapkan kalau setelah melakukan penelitian kalian mengumpulkan variable atau kita mendapatkan variable dari data orang lain mengharapkan bahwa variable yang kita masukkan itu setelah kita regresikan koefisiennya signifikan gitu nah apa artinya artinya disini kalau dia v-value lebih kecil dari taraf atau tingkat signifikansi alpha yang kita gunakan dan dalam contoh ini saya menggunakan misalnya alpha 0,05 maka hipotesis 0 itu ditolak atau tidak diterima lebih tepatnya gitu ya nah tidak diterima ini dalam pengertian berdasarkan pada data yang kita gunakan berdasarkan pada ini setelah feed model bahwa tidak cukup bukti gitu evidence-nya itu tidak cukup untuk untuk mengatakan bahwa betanya sama dengan 0 gitu nah karena tidak cukup berarti betanya tidak sama dengan 0 dong gitu saja sebenarnya nah disini intercept intercept beta 0 ya ini akan menjadi beta 1 beta 2 beta 3 beta 4 gitu koefisiennya ini koefisiennya masing-masing itu nah disini disini saya memperoleh p value 0,000 334 ini lebih kecil nilainya dibandingkan 0,05 ini juga sama 0,00 2603 ini juga nilainya lebih kecil dari 0,05 nah oleh karena itu untuk contoh dua ini saya tidak akan menerima hipotesis anong bahwa betanya sama dengan 0 gitu jadi ini namanya dalam konteks ini disebut dengan signifikan pada alpha ini gitu kemudian populasi pop 75 ini nilainya lebih besar dari 0,05 ya 0,05 jadi 0,125 530 ini bisa dari 0,05 kemudian yang DPI juga sama yang DPI 0,719 173 itu malah jauh lebih besar daripada 0,05 gitu jadi jadi ini artinya baru dia tidak signifikan secara statistika berdasarkan data dan yang kita miliki gitu nah DPI dalam konteks ini signifikan jadi 0,04 24 71 0,05 oke itu sekilas jadi semua koefisien negresi bisa lihat seperti ini ya apakah dia signifikan atau tidak oke nah yang lebih baik dari situ sebenarnya bukan hanya melihat ini sebenarnya kita melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing variable predictor terhadap respon terhadap respon itu dalam hal bagaimana X X menjelaskan Y gitu X menjelaskan Y nah kalau kita menggunakan adjusted adjusted R square atau R kawadrat yang di 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 diperbaiki itu kita melihat nilainya 0,2797 kurang lebih 20 0,28 kalau kita bulatkan atau sekitar 28% jadi kecil sekali ya kecil sekali untuk ukuran seberapa jauh atau seberapa besar X bisa menjelaskan Y gitu jadi disini penjelasan saya kita melihat bahwa pada dua kase jadi POP75 dan DPI itu tidak signifikan secara sesikap pada alpha 0,05 dan tadi saya sudah menjelaskan dari mana kita tahu itu dan saya juga menjelaskan bahwa koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted itu hanya sebesar 27,98% atau 28% nah melihat kasus seperti ini apa yang kita lakukan nah kita bisa melakukan apa yang disebut dengan seleksi model atau pemilihan model nah pemilihan model ini sebenarnya topik yang bisa dikatakan kontroversi kenapa kontroversi karena bisa jadi dalam pemilihan model itu model yang dihasilkan berbeda tidak satu jawaban yang sama nah kenapa bisa begitu ya karena menggunakan kriteria yang dan prosedur yang sedikit berbeda gitu ya nah secara umum ada tiga ada tiga jenis proses seleksi model yang bisa kita lakukan yang pertama adalah seleksi maju atau forward kemudian seleksi mundur atau backward dan seleksi dua arah jadi maju dan mundur gitu ya seibaratnya nah selain dari apa yang kita lakukan tadi masih ada cara lain sebenarnya salah satunya adalah metode yang disebutkan all subset regulations yang mencari semua kemungkinan prediktor yang menghasilkan jumlah kodat sisaan yang minimum nah jadi selalu pada saat tahapan dalam seleksi model ini tujuan utamanya adalah menghasilkan jumlah kodat sisaan yang minimum gitu jadi ibaratnya bagaimana menghasilkan jumlah kodat dari epsilon topi yang kecil gitu karena kita akan dengan memperkecil epsilon topi berarti kita memperkecil secara ini sebagai ukuran memperkecil galat pada dasarnya gitu nah seleksi maju seleksi maju itu adalah apa namanya suatu prosedur yang kita bisa lakukan dengan fungsi pada air itu namanya step AIC pada pustaka atau library mask library mask ini kepeniakan dari modern applied statistic with S jadi cikal bakal dari bahasa R ada fungsi yang namanya step AIC nah disini kita lakukan terhadap savings TTLM tadi nah untuk menyatakan maju kita perlu menyatakan tambahan directions sama dengan forward gitu ini seleksi maju jadi ini untuk menyatakan seleksi maju nah disini dia akan melakukan proses ya step savings forward saya namakan atau kalian boleh namakan misalnya saving titik maju ya terserah apapun namanya itu yang penting bukan itu tapi yang penting adalah ini step titik AIC ini yang harus dipanggil dari memanggil dari library mask dulu nah setelah kita panggil kita dapatkan output seperti ini jadi dari ini adalah dari formula itu ya akan menghasilkan dari dari step AIC ini dia kita memperoleh apa yang disebutnya nilai kriteria informasi ada yang namanya AIC BIC dan seterusnya semakin kecil nilai kriteria informasi itu maka semakin bagus model yang kita peroleh gitu nah disini dari hasil step savings forward kita memperoleh ini ya model seperti ini jadi semua modelnya masuk kemudian kita bisa lihat hingga tabel ANOVA atau analysis of variance atau analysis variance nya dengan mengakses ini step forward ada tanda dollar disitu mengakses elemen ini yang yang di apa namanya tabel ANOVA ya jadi dari model awal kita coba coba ini semua final modelnya adalah ini jadi model akhirnya masih sama gitu jadi antara model awal kita dengan seleksi maju tidak ada perubahan modelnya tetap sama nah ya seperti ini jadi model yang sama jadi tidak berubah nah kemudian yang kedua kita bisa melakukan seleksi mundur atau backward selection nah seleksi mundur ini seperti halnya seleksi maju juga menggunakan fungsi 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 step AIC dengan argument direction sama dengan backward jadi disini nah apa yang kita peroleh jadi semua sama cari step step savings backward atau kalian bisa namakan savings titik mundur misalnya atau mundur titik saving terserah fungsinya masih step AIC sekali lagi ini asumsinya kita sudah memanggil library mass tadi mass tadi nah kalau belum itu harus diluat dulu ya step AIC savings titik lm direction equals atau sama dengan backwards disini ini aslinya startnya begini jadi semua program berikut dia akan melakukan proses reaksi mundur tutup tutup lanjut nah ini signal model lihat dari ini akses dengan apa namanya tanda dolar maka jadi ini signal model seperti ini pada panel model DPI nya tidak DPI nya tidak ada gitu jadi pada kasus ini variabel DPI itu tereliminasi gitu tereliminasi sehingga kita proleh final model adalah ini jadi model tan dengan hanya tiga variable predictor atau model tanpa DPI jadi disini sudah mulai muncul ada perbedaan pada seleksi maju kita memperoleh model awal atau initial step model dengan satu respon dan empat predictor kemudian pada hasilnya pada seleksi mundur kita memperoleh model dengan tiga predictor salah satu predictor yang tidak ada atau tereliminasi disitu adalah DPI gitu oke nah ini artinya apa dengan menghilangkan DPI AIC nya akan turun jadi ini gitu dari ini ke sini jadi ini adalah perbaikan nah sekali lagi kriteria informasi ini artinya kalau dia dari suatu model nilai AIC nya dia mengecil atau turun maka itu artinya ada perbaikan model gitu dan model yang lebih baik nah disini secara matematis 136,4475 lebih lebih dari ini gitu ya 138,3023 oke jadi dari maju dan mundur beda hasilnya nah bagaimana kalau kita melakukan ini dengan dua arah nah seleksi dua arah itu kita bisa lakukan dengan fungsi yang step AIC tapi direction sama dengan go directionnya dua dua arah jadi yang pertama dia akan melakukan stepwise dan juga kemudian melakukan backward contoh step titik savings sama dengan step AIC savings DLM direction jadi dari semua variabel yang dimasukkan dia melakukan seleksi kemudian ini process yang lain untuk ada yang maju dan kemudian mundur nah ini adalah hasilnya jadi dari initial model dari 4 kita peroleh dengan 4 predictor nah disini kita peroleh model final model final dengan 3 predictor jadi POP 15 POP 75 dan DDPI DPI nya sendiri tereliminasi jadi disini kita peroleh kebetulan yang seleksi mundur dan seleksi dua arah menghasilkan model regresi dengan 3 variable predictor gitu ya 3 variable predictor nah disini juga kita lihat perubahan IC nya dari 138 38 38 30 23 jadi 136 44 75 nah disini dari ketiga tadi maju mundur dan dua arah itu menghasilkan hasil yang berbeda nah disini kebetulan yang mundur sesi mundur dan seleksi dua arah itu menghasilkan model akhir yang sama itu model dengan 3 predictor saja tanpa DPI itu DPI nah saya juga sudah mengatakan tadi bahwa dari dari sekian banyak metode ada juga metode lain yang kita bisa gunakan yang disebut dengan base regresi semua impunan bagian atau all subsets regressions pada semua kombinasi yang secara prinsip dia akan mencoba semua kombinasi predictor untuk semua untuk model regresi linear berganda nah kita bisa menggunakan fungsi reg subsets pada library leaves jadi install dulu paket library leaves kemudian kita akan bisa menggunakan red subsets nah disini fungsi ini melakukan apa namanya semua kombinasi predictor untuk regresi yang kita buat menggunakan kriteria seperti misalnya R kuadrat R kuadrat yang disesuaikan R adjusted dan juga kriteria yang disebut dengan Bayesian information kriteria atau BIC kemudian ada juga kriteria lain yang disebut dengan CP malos kemudian jumlah sisaan jumlah kuadrat sisaan kemudian apa apa yang kita peroleh jadi kita lakukan ini dulu library ini kemudian ini fungsinya semua variable dimasukkan dulu data sama dengan savings kemudian summary savings summary savings sama dengan summary dari ini jadi bisa langsung ini tapi saya namakan suatu objek summary ini summary dari ini nah kalau kita ketik summary savings kita akan melihat seperti ini kemudian yang kita lihat ini adalah yang kita fokuskan pada lihat disini summary savings which matrix logika jadi kalau kalau true berarti dia ikut kalau false dia tidak ikut jadi ini ini hanya ada POP15 saja misalnya kalau yang ini ada POP15 dan DDPI kemudian yang ketiga ada POP15 POP75 dan DDPI kemudian yang keempat POP15 POP75 POP DDPI dan DDPI nah disini kalau kita lihat kita bisa membandingkan masing-masing R kuadrat masing-masing model ini adalah R kuadratnya kalau POP15 saja ini POP15 dan apa namanya ini intersectnya sorry ini ini yang disini ya ada interceptnya ada betanolnya ini yang POP15 dan DDPI kemudian POP15 POP75 dan DDPI seperti itu nah yang paling besar diantara itu adalah ini kemudian kemudian kalau kita mengakses jumlah kuadrat sisaan dan adalah RSS nilainya ini kemudian ada saving nama CP malus R kuadrat yang disesuaikan R adjusted ada di sini ini dari segi informasi kerja informasi ada BIC nilai yang paling kecil nilai ini kemudian ada summary nah terus dari sini saya kembali dulu mana yang kita pilih itu pertanyaannya nah berdasarkan apa yang kita lakukan pada silasi tadi maka kita bisa memilih misalnya dengan tentu dengan segala konsekuensi jadi saya bisa memilihkan all subset atau mungkin dengan seleksi dua arah dan seleksi mundur jadi yang hasilnya sama jadi saya akan pilih model tanpa DPI nah model kita akan coba model dengan atau tanpa DPI seperti apa apakah betul-betul berubah jadi dari apa yang saya lakukan tadi saya akan memilih ini model tanpa DPI apa yang terjadi kalau kita lihat sekarang ini saya regresikan disini tidak ada DPI disini oke ini mungkin agak mengganggu kalau saya hilangkan lagi deh sekarang ya highlight itu aja tanpa DPI aja mungkin oke tanpa DPI jadi disini kita lihat hasil regresi jadi sekali lagi DPI-nya kita hilangkan disini S2 nah disini ternyata top 75 itu dia tidak signifikan gitu dengan R justice R square R kawadat yang disesuaikan itu sekitar 6,229 atau 2,9% ini terlalu jauh dari R yang bagus kita masih tidak terlalu tidak terlalu jauh nah apa yang kita lakukan selanjutnya nah kita pilih saja coba hilangkan pop 75 meskipun semua yang signifikan namun R kawadat dan R jasibnya turun tadi yang tadi kita lihat disini kita sekarang semuanya signifikan sekarang ini tanpa tanpa pop 75 jadi semuanya turun yang ada hanya pop 15 dan DPI tetapi R square-nya turun turun ya sekitar 4% terus apa yang kita bisa lakukan dengan kasus seperti ini nah ini adalah satu kasus yang cukup cukup rumit karena mungkin saja datanya tidak terlalu terlalu mendukung untuk regresi ini ya regresi ini mungkin ya atau karena variabelnya misalnya ada kesalahan pecatatan dan seterusnya sehingga kita kita sulit ya kalau kita mau interpretasikan kalau membuat hasilnya apalagi itu sudah salah misalnya jadi agak sulit nah kemudian setelah apa yang kita lakukan tadi saya akan memilih model dengan hanya dua ini saja karena dia durun sebenarnya sendiri kan sepun dia turun R adjust oke nah setelah saya menganggap saya memilih ini berdasarkan pada banyak pertimbangan tadi jadi seleksi maju kemudian seleksi mundur seleksi dua arah dan kemudian base of set regression tadi jadi saya akan memilih model dengan dua variable predictor POP15 dan DDPI saja nah karena saya asumsikan ini sekarang yang saya pakai maka saya perlu memeriksa melakukan pencekan diagnostik model nah minggu lalu saya mengatakan bahwa dalam onasi segresi ada beberapa asumsi yang perlu dicek jadi asumsi yang pertama misalnya adalah residual model itu harus memiliki sebaran atau berdistribusi normal kemudian berikutnya adalah tidak terjadi atau korelasi misalnya antara residual selain itu tidak apa namanya antar residual itu juga saling saling bebas independen dan kemudian ada juga varian yang bersifat homos kedasti bagaimana kita melakukan itu nanti sini kita akan melakukan beberapa hal selain apa yang saya sebutkan tadi kita akan melihat apa yang kita bisa amati dari residual versus fit nah jadi residual saya ingin tegaskan bahwa residual ini diperoleh setelah kita melakukan regresi dan menggunakan data dari sampel yang kita peroleh gitu nah di lain pihak error itu ada pada populasi nah karena error ada pada apa namanya populasi maka kita harus cek residual apakah bisa memenuhi asumsi tadi yang saya katakan tadi apa yang kita bisa disimpulkan disini adalah misalnya plot fit dan residual nah idealnya fit dan residual ini harusnya menyebar semacam acak tidak membentuk pola gitu ya nah minggu lalu saya membahas bahwa ada beberapa pola kalau saya dia sampai membentuk pola berarti dia sudah tidak acak gitu jadi kurang lebih kalau kita lihat seperti ini kira-kira bagaimana nah kalau kita lihat ini polanya seperti acak ya tidak ada yang berkumpul di situ tertentu jadi menyebar ini ke apa namanya sepanjang garis horizontal dan tidak ada pola berkelompok disini gitu ya jadi kurang lebih disini ya permanyaannya dia seperti menyebar cukup cukup ini nah ini kita bisa lakukan dalam air itu dengan mengetikkan plot savings dtlm apa kalau saya nama menyebar sebelumnya saya gunakan yang itu nanti tinggal ada dialog waiting to confirm fate change seperti ini ya akan ada menu grafik kalau di close bahkan muncul yang berikutnya sampai akhirnya habis baru hilang waiting jadi ada beberapa halaman yang akan membentuk kita dalam diagnostic model seperti itu kemudian ya ini adalah saya menyimpan file itu yang saya namakan coba titik pdf pdf coba titik pdf namanya file dari output ini karena tidak bisa disimpan dengan mengklik kanan aku dan sip gambar itu misalnya dan kemudian saya plot lagi ini saya namakan untuk mematikan device jadi menutup ini biar saya bisa tangkap apa biar saya simpuk lagi nah jadi sekarang saya mengecek kenormalan dengan biar tadi sekilas bahwa tanpa sisaan menyebar normal jadi sisanya menyebar normal apakah benar demikian kita juga bisa uji sebenarnya uji uji kenormalan uji formal kenormalan jadi kenormalan itu bisa lihat dari grafik ya dengan melihat plot fit dan penanggungnya residual atau kita lihat dengan plot dengan dengan pengujian pengujian saksikan yang saya bilang uji salah satunya uji saksikan uji diakuan terhadap residual nah disini saya namakan res savings nama residualnya nah pengujian ini ya hasilnya adalah seperti ini ada hasil view value nah hipotesis selalu kita melihat hipotesis pada pengujian apapun yang kita lakukan nah pada pengujian uji kenormalan ini hipotesis nullnya adalah data menyebar normal gitu versus atau melawan hipotesis alternatif data tidak menyebar normal gitu nah disini kita bisa menggunakan kriteria apa namanya membandingkan dengan nilai pplu dengan tarap alpha yang kita gunakan yang yang kebetulan disini saya menggunakan 0,05 gitu ya nah karena nilai pplu ini lebih dari 0,05 maka saya 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 simpulkan bahwa hipotesis nullnya ya tidak ditolak gitu ya atau kita menerima gitu hipotesis nullnya bahwa data itu menyebar normal oke nah ini kira-kira sesuai dengan intuisi kita tadi pada saat gambar ini yang yang tadi ya yang disini residual ini ada fit nah residual dalam analisis segresi itu ada beberapa ada yang namanya standardized residual atau residual yang distandarkan kemudian ada juga nanti student size residual ya nah standardized residual yang di apa namanya distandarkan atau diskalakan sehingga dia apa namanya dia dikurangi dan dibagi suatu kuantitas tersentuh gitu pada dasarnya oke nah seperti ini yang seperti apa namanya standard hasil residualnya jadi kurang lagi cukup acak ya yang tidak acak itu misalnya seperti ini kalau datanya menyebar begini jadi dia terkonsentrasi disini nah kalau dia acak dia kurang lebih seperti inilah kalau kita garis seperti ini ya gitu ya nah jadi berdasarkan apa yang kita lakukan tadi uji kenormalan menunjukkan bahwa data ini menyebar normal gitu jadi residualnya menyebar normal gitu jadi cukup untuk mengatakan bahwa data kita itu berdasarkan fitting dari model residualnya itu menyebar normal jadi sudah dipenuhi asumsinya gitu nah setelah asumsinya dipenuhi kita juga bisa mengecek korelasi serial nah korelasi serial ini disebut juga dengan auto korelasi ya jadi auto korelasi ini tidak boleh ada antara antara error ya nah ini kita bisa cek dengan melihat plot korelasi serial pada gambar 127 12 kita akan melihat apakah terdapat korelasi serial pada data savings itu nah saya cek dulu disitu ada nres itu banyak data residual length res savings jadi kalian hitung panjang atau banyaknya elemen faktor yang dalam hal ini dalam residual saving nah kemudian kita plot tail res savings nres sama dengan minus 1 dikurangin head savings res sama dengan 1 res sama dengan 1 iya dulunya res sama dengan 1 kemudian ada ekspresi ini adalah untuk mengetikan huruf Yunani epsilon untuk tanda ekspresi yang ini ya nanti abil lain itu absolute lain h 0 v sama dengan 0 dan warnanya blue kemudian lte 2 lain type sama dengan 2 kita bisa bereksplorasi disini dengan lte sama 1 lte sama 3 dan seterusnya ini adalah plotnya seperti ini kemudian selain itu dari sini dulu ya jadi dari sini dia apakah membentuk seperti korelasi atau tidak gitu ya pertanyaannya nah karena dari gambar kita juga kadang tidak jelas melihat kita bisa lakukan misalnya dengan melakukan uji formal jadi selalu ada uji formal uji statistik terdiri Nah kemudian statistik di Ben Watson ini kita bisa lakukan jadi pengujian formal kalau mengacu kepada materi yang sudah saya berikan bisa lihat dengan sisi di Ben Watson nah hipotesisnya mengatakan visionalnya mengatakan galak tidak berkorelasi kemudian hipotesis alternatifnya itu saja galak berkorelasi atau berkorelasi nah di sini kita menggunakan library namanya library anitest ini nama fungsi dwtest sr op 15 dtpi data savings ini model yang kita gunakan nah di sini kita proleh pplu sama dengan ini 0,5309 yang nilainya lebih besar dari 0,5 sehingga sehingga di sini galak tidak berkorelasi jadi asumsinya sudah dipenuhi juga nah itu dua asumsi yang sudah dipenuhi kemudian selain itu kita juga bisa mengecek amatan yang tidak biasa amatan yang tidak biasa ini yang bisa berupa apa yang disebut dengan pengunggung capital leverage nah apa yang kita lakukan adalah misalnya begini jadi kita tahu bahwa secara teori sigma ihi itu jadi elemen dari matrix apa namanya matrix di head atau matrix topi itu summa hi summa dengan p adalah nilai rata hi dalam p n kalau kita ini nah kalau kita menemukan nilai ungkit yang lebih dari 2 kali p dibagi n maka amatan itu harus diamati lebih jauh nah disini head titik savings itu kan bisa kita buat objek yang nangga head titik savings head titik savings sama head values savings lm new 2 jadi akses head value-nya jadi savings lm titik new 2 kalau kita enter akan muncul seperti ini nah ini adalah head jadi kolom pertama seperti ini akan diambil untuk melihat headnya nah sekarang kita jumlakan sum head savings ini totalnya 3 oke nah kalau ada nilai ungkit yang lebih dari 2p per n maka kita bisa anggap terjadi nilai ungkit gitu atau nilai leverage jadi head savings lebih besar dari 2 kali n p-nya ada ada 3 jadinya karena 2 parabel x kemudian ada beta 0 1 jadi ada 3 beta 0 betapa 1 beta 2 n-nya adalah 50 karena ada 50 data kemudian apakah head savings jadi 2x5 2x3 50 kita hitung kalau ada true berarti dia ada leverage kalau tidak berarti tidak ada leverage nah itu beberapa diagnostik yang bisa kita lakukan sebenarnya ada diagnostik ini topiknya luas sekali tapi itu mungkin hal yang cukup relevan nanti kalau ada tambahan bisa saya berikan atau ada yang masukkan nantinya nah sementara apa yang saya simpulkan disini adalah model yang kita peroleh ini ya model yang kita peroleh ini cukup cukup dengan 2 apa namanya 2 2 pupa tadi dengan savings sr dengan apa namanya pop 15 dan ddpi jadi ini model kita sudah cukup layak meskipun ada pertanyaan disini R kuadratnya sangat kecil jadi pada banyak kasus nanti akan terjadi hal seperti ini yang akan terjadi hal seperti ini jadi data yang kita punya belum tentu bisa direpresentasikan oleh regresi linear berganda dengan baik jadi itu bisa terjadi dan sangat mungkin hal itu terjadi nah kalau hal itu terjadi bagaimana mungkin saja banyak faktor yang pertama adalah ketika data yang di data tersebut sebenarnya memang tidak tidak cocok digunakan atau tidak sesuai dengan model regresi yang berganda yang kita ini yang kita cobakan gitu yang kita coba terapkan gitu jadi mungkin hubungannya tidak linear pada dasarnya gitu atau dalam beberapa kasus yang lain bisa jadi kita salah men-spesifikasikan model jadi maksudnya mungkin saja ada ada kombinasi dari misalnya entah salah satu variable misalnya di dikuadratkan atau mungkin ada dipangkatkan tiga dan seterusnya termalah mungkin mungkin satu akar dari ini gitu ya pada model misalnya SR sama dengan beta 0 plus beta 1 kali pop 15 kodrat gitu misalnya ditambah misalnya di DPI 0 apa nanya beta 2 DPI angkat 3 dan seterusnya bisa jadi kita tidak tahu sebelum kita mencoba nah begitu apa yang kita lakukan sudah selesai sudah beres ya maka kita bisa melakukan prediksi jadi jadi begitu asumsi kenormalan dipenuhi kemudian asumsi bebas dari otokorasi dipenuhi meskipun masih ada asumsi lain yang tidak sempat yang tidak saya bahas jadi itu sementara cukup dulu ya dalam ini untuk latihan dicoba pemahaman jadi bisa kita gunakan sementara jadi misalnya leverage-nya kemudian harus nge-CL class juga tapi itu tahap yang saya katakan banyak sekali jadi sementara ini cukup untuk mereview mungkin ini juga merupakan hal yang baru bagi yang belum pernah mengambil nah kalau sudah maka kita tinggal memprediksi ya jadi sebelumnya kita memperoleh model dengan dengan dua prediktor ddpi dan pop 15 nah jelas disini saya berani mengatakan bahwa modelnya tidak bagus ya kemungkinan yang saya jelaskan tadi bisa jadi hubungan antara prediktor dan respon tidak linear atau kemungkinan ada variable lain yang tidak masuk ke dalam model nah kalau kita asumsikan ini sudah cukup berdasarkan pada data yang kita punya kalau kita paksakan negresi linear maka kita bisa melakukan prediksi sekali lagi kalau kita menganggap ini sudah cukup terlepas terlepas R kawadatnya kecil sekitar 28% yang bagus itu yang berapa yang dekat dengan 1 dalam hal ini misalnya 80% 85% sampai 90% atau bahkan lebih dari 90% itu nah sekarang dengan adanya observasi baru amatan baru kita bisa prediksi berapa nilai Y berdasarkan model regresi linear yang kita kita cobakan di data baru sama dengan data frame POP 15 sama 25 dan DTP 6 jadi di sini data baru adalah data yang isinya nilai POP 15 sama dengan 25 dan DTP sama dengan 6 nah di R itu cukup menggunakan fungsi prediksi prediksi savings tlm tdnew 2 kemudian new data sama dengan data baru jadi new data data yang baru itu saya namakan ini ini di sini dia ini adalah nilai Y jadi dengan menggunakan POP 15 dan DDP pada saat POP 15 ada nilainya 25 dan DDP nilainya 6 maka kita peroleh nilai nilai 12,8 4,3,15 oke seperti itu kira-kira baik apakah jelas apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya dulu sebelum nanti kita mungkin coba demokan ada pertanyaan apakah ada pertanyaan belum ada Pak oke baik baik saya ingin tanya dulu apakah apakah kalian sudah mencoba menginstall air halo apakah kalian sudah mencoba menginstall air sudah ada yang belum ada ada yang belum ada yang belum ada yang masalah enggak dengan instalasi itu ada masalah tidak 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 oke baik kita coba saya akan mendimokan jadi nanti ini skrip saya akan untuk kalian bisa tapi saya kalian coba jadi saya akan kirim dulu ini ke ini nanti oke jadi saya akan sharing screen lagi untuk menjelaskan apa yang saya katakan tadi dia oh Oke, jadi saya asumsikan kalian punya, sudah menginstall R, ya kalau pun belum, kalian bisa menggunakan, kalau sudah ada akses ke R, itu masih resolusi, jadi kita bisa menggunakan R Cloud, ada tutorial saya di, cara mengakses R Cloud, jadi nanti ada di Youtube, di metakuliah, yang satunya lagi, mungkin ada yang juga mengikuti metakuliah.com, jadi ada di situ, nanti bisa lihat di Youtube saya, jadi untuk melihat bagaimana cara menggunakan R Cloud. Oke, saya asumsikan dulu, kalian bisa mengakses R, jadi nanti di sini, di sini ada R Workspace atau R Data, jadi karena saya sudah menggunakan ini, jadi saya akan membuka kembali file itu, jadi otomatis saya akan membuka R, nah R yang saya gunakan adalah R yang versi interface klasik, tidak ada R Studio, jadi bisa saja kita gunakan R Studio, tapi saya asumsikan yang paling basic dulu ya, saya akan klik ini, baik, apakah kalian bisa lihat R saya, R GUI-nya, bisa nggak? Tidak bisa? Eh sudah, sudah terlihat Pak tadi, screennya masih gelap. Blank, ya, ya, masih blank ya, oke, saya sudah membuat script, nah ini namanya script ini, jadi ya nanti kita bisa pakai R Studio kalau kalian mau ini, jadi ini saya sudah membuat, ini persis dengan apa yang saya lakukan tadi, ya, jadi saya, nanti kalian bisa run ini, jadi saya akan kirim ke kalian di grup WA atau saya upload juga nanti, jadi ini ada script yang bisa kalian run nanti, ya, tapi sebaiknya jangan di run semua, tapi perhatikan satu-satu, jadi ini saya tidak perlu melakukan ini karena saya sudah berada di rektori, kemudian ini misalnya saya bisa, ini mulai lagi dari awal, nggak apa-apa, jadi gateway, saya sudah berada di sini, tapi foldernya sedikit beda dengan yang tadi ya, karena ini dalam folder yang lain, tapi sama isinya, kemudian saya ketip, saya ls, jadi kalian tinggal run, oh ada banyak, banyak objek, saya akan mulai dari 0, jadi saya akan hapus ini semua, bisa melalui di sini, atau melalui di sini, di sini, pindah ke sini, ada miss, jadi pindah yang sama, dengan ls ini bisa, dari sini atau dari ini, remove all objects, are you sure yes, jadi dia akan menghilangkan kalau kalian ketik lagi s, jadi saya tidak akan mengetik, jadi saya tinggal, karena sudah ada, tinggal run saja, di kanan, run, oke, 0, ada apa-apa, nah, jadi file tadi, yang di sini tadi, di sini kan ada file ini saving tadi ya, yang saya sudah kasih kalian, jadi kalau kalian lihat, ini CSV, separated value, koma separated value ini, berbentuk seperti ini, oke, jadi kalau dibuka di Excel, dia tidak akan kelihatan berkoma ya, tapi akan seperti ini, countries, SR, POC 15, POC 75, GDPI, dan, apa, jadi GDPI, variable yang kita gunakan, ada 50, seperti ini, jadi selalu amati datanya, seperti apa, headernya, nah, kita akan perlu menggunakan ini, ini yang saya sebut tadi header, gitu, oke, nah, di sini, di sini, di R yang saya gunakan ini, tinggal sekarang, saya baca file tadi, jadi saya akan baca, jadi, ini, run, nah, saving sudah dibaca, jadi kita bisa ketik di sini, kalau mau, inilah data yang sama, ya, yang dengan ini tadi, oke, seperti ini, nah, mungkin tadi saya, saya balik sekilas dulu, jadi, data saving ini, kalau dibuka dalam editor text, seperti ini dia bentuknya ya, yang titik CSV itu, atau comma separated value, bentuknya seperti ini, yang saya jelaskan dari awal tadi, berbentuk seperti data, yang ada koma-koma, yang begini, ini namanya comma separated value, jadi nilainya dipisahkan oleh tanda koma, gitu, oke, nah, saya akan, ini dulu, pindah ke yang lain, ke R lagi, nah, seperti ini, jadi, sudah, itu data CSV, selalu cek datanya dulu ya, kemudian, ini head saving, dia hanya akan nampilin beberapa, ini pertama, untuk memastikan bahwa, ini data yang saya perlukan, sesuai dengan header yang sudah masuk, jadi di sini, header sama nantul, sudah tadi saya jelaskan ya, mengikutkan header, gitu ya, kemudian saya akan lakukan regresi tadi, semuanya, ini saya run, ini hasil yang sudah jelaskan, ini tidak, tidak signifikan, seperti ini, oke, nah, kemudian, saya melakukan, apa namanya, seleksi variable, ya, seleksi variable seperti ini, panggil dulu library-nya, library-nya seperti ini, oke, sudah dipanggil, kemudian, ikuti perintah, seperti yang saya jelaskan tadi, step, klik kanan di sini, nah, di sini adalah step dari yang saya jelaskan, jadi, inisial model dan final model itu sama, untuk yang seleksi maju, jadi seleksi maju tadi, yang sudah saya jelaskan, dia hasilnya, sama, kemudian, kalau yang seleksi mundur, seleksi mundur atau backward, seperti ini, kuncinya adalah pada ini, pada saat akses ANOVA ini, jadi modelnya tidak ada DPI, ini tereliminasi, jadi, di sini hanya ada tiga, POP15, POP15, dan DPI, oke, itu untuk yang backward, nah, untuk yang, apa namanya, untuk yang, untuk yang dua-duanya tadi, sudah saya lakukan dari boot, ya, ini yang tadi, apa kelewatan tadi, oke, ini yang dua-duanya, maju dan mundur, ya, sesi maju dan sesi mundur, dua-duanya, hasilnya adalah ini, panel modelnya, ini tidak ada DPI, kemudian, saya juga tadi menjelaskan, regresi sepimpunan, atau sublips, jadi, apa namanya, menggunakan riba delips, ini, sama semua, dilakukan semua, nah, ini akses nilai-nilai yang mungkin, saya run semua, klik kanan run, nah, ini adalah hasil dari, apa namanya, yang, kita ini, jadi, kalau POP 15, di sini, artinya ikut, POP 15, ini, dan DPI, POP 15, POP 75, 75, dan DPI, ininya kosong, ya, seperti itu, nah, di sini hanya ada tambahan intercept, ini sebenarnya sama dengan ini, tapi ini ada tambahan intercept, intercept itu yang beta 0, ya, nah, secara catatannya begini, kalau intercept disimpulkan beta 0, berarti, beta 1, beta 2, dan selesnya, slope-nya itu, mulai dari beta 1, ya, kalau interceptnya disimpulkan, dilunasikan dengan beta 1, berarti, slope-nya, atau leherannya beta 2, dan selesnya, gitu ya, secara ini, secara matematis, oke, kemudian, di sini adalah, all subset, yang sudah kita ini tadi, nah, di sini saya memodelkan lagi, saya memutuskan tidak menggunakan DPI, yang sudah saya jelaskan tadi, di tinggal diran, nah, ini seperti ini dia, jadi, pada 0,05, 1 ini tidak signifikan, saya lupa menjelaskan tadi, kalau dalam ini, ada tanda bintangnya, seperti ini, ya, menunjukkan signifikan pada alpha tertentu, misalnya ini, kalau bintangnya 1, dia signifikan pada alpha 0,05, bintangnya 2 0,01, ya, gitu, karena ini masih nilai lebih kecil dari 0,1, gitu, kalau ini, bintangnya 3, dia signifikan pada alpha 0,001, gitu, hati-hati ini tidak sama ya, 0,01 dan 0,01, jadi kadang-kadang kita lupa, gitu, oke, jadi, seperti itu, kemudian, apa namanya, saya coba LM, ini tanpa, ini tadi sudah, kemudian, tanpa POP 15, ya, ini saya coba, ini yang tadi, oke, ini tiga-tiga sendiri, meskipun R kuadratnya turun lagi, sekitar, turun sekitar, ya, sekitar 0,03, lah ya, 0,03, 0,03, gitu, jadi, tapi ya, secara ini, memang tidak terlalu, ini R kuadratnya, oke, nah, untuk melakukan diagnostik tadi, ya, inilah regresi dengan, saya, tanpa melibatkan, POP 75, dan DDI, ya, yang tadi saya putuskan, jadi, model yang ini maksudnya, jadi, saya namakan, savings LM new 2, jadi, itu yang saya pakai, nah, ini untuk diagnostik model, tinggal plot savings LM new 2, tinggal di run, nah, ini dia, waiting to confirm fake change, jadi, tinggal, nah, ini dia tinggal klik di sini, jadi, ini output yang saya ini tadi, kemudian, tinggal klik saja, ini output berikutnya, nah, ini adalah normal, kiki plot, kiki plot, atau normal kuantil-kuantil, jadi, secara ideal, di sini, harusnya semua terletak pada garis lurus, tapi, yang namanya data, tidak akan selalu ideal, jadi, dia, tidak akan selalu bisa, dalam garis begini, karena ada variabilitas, dan faktor-faktor lain, jadi, di sini sudah sangat baik, jadi, hampir semua pada garis ini, garis kontil-kuantil ini, yang garis lurus ini, jadi, hanya ada berapa observasi yang di luar itu, tidak terlalu jadi masalah pada dasarnya, oke, kita klik lagi, seperti ini, output yang seperti ada pada materi, ya, ini adalah output yang lainnya, oke, kalau kita sudah selesai, menyimpan ini, apa namanya, menutup ini, jadi, ini akan terlalu, riset tutup, waiting to confirm page change, oke, jadi, itu tadi, kemudian, kalau saya ingin mengambil nilai fit, dan residual, jadi perintahnya adalah fit savings, fit savings lm new 2, kemudian, ini dia, rest savings, residual savings, jadi, ini untuk mengambil residual, saya namakan rest savings, untuk mengambil fit value, atau ytopy, itu namanya fit savings, kita ambil saja ini, oke, sekarang kita plot, plot fit savings, dan residual savings, nah, seperti ini, oke, jadi, sekali lagi, kalau dia, acak itu indikasi yang baik, ya, karena dia, artinya menyebar, seperti ini, tidak membentuk suatu pola, gitu, jadi, pola seperti cerobong, kemudian, membentuk lingkaran yang, ter, apa namanya, ter, bergrombol pada suatu titik tertentu, atau misalnya, membentuk kwadratik, ya, apa namanya, semacam lengkungan, gitu, nah, itu ciri-ciri bahwa, dia tidak normal, residualnya bisa jadi, karena, kita kalah, gitu, ya, nah, disini, kita cukup, puas, dan, kita cukup lah, sehingga, sekarang, kita tinggal uji ke normalan, dari residual tadi, ujinya tinggal, run, oke, ini tadi, sesuai dengan, uji ke normalan, software always, jadi, dia diperoleh, BPLU, sama dengan 0,8398, jadi, cukup, cukup, oke lah ya, dengan, dengan asumsi kenormalan, kemudian, ini adalah, menguji, mengece asumsi, koreasi serial seperti ini, seperti ini, nah, ini adalah mengambil residual, banyak residual, yang rest, saya ini, kemudian plot, tel, rest ini, ada beberapa, ini, perintah, bahwa dia, memang, memplot, ini, ya, kita perlu plot seperti ini, jadi, ini adalah residual, ini adalah residual juga, jadi, kalau dia membentuk suatu pola, tidak menyebar acak, maka dia berarti, berautokorelasi, berautokorelasi, kalau tidak membentuk pola acak, begini, berarti dia tidak ada, autokorelasi, jadi, ini adalah, semestinya residual, jadi, kalau dia, membentuk suatu pola, tertentu, entah naik semua, barang-barang, gitu, turun-turun, gitu, jadi, itu membentuk pola, maka dia berarti, terdapat, korelasi, gitu, korelasi, atau dalam ini, autokorelasi, pada dasarnya, karena dia dengan data sendiri, kemudian, setelah itu, ini adalah, perintah untuk membuat, garis, HB line itu, absolut line, H sama dengan 0, vertikal, pada titik 0, V sama dengan 0, vertikal pada titik 0, jadi, membuat garis biru ini, call sama dengan blue, color, atau warna biru, LTI sama dengan 2, ini line type, line type itu, ya, tipe garis, jadi ada 1, 2, 3, jadi, garis tebal, terus-terus, ya, seperti kita ini, jadi, ini sifatnya, apa namanya, ya, seperti membuat kosmetik, pada cloud, jadi, kita tambahkan warna, kemudian, isi, ketebalan garis, dan selesai, mempermudah saja, ya, jadi, yang saya maksudkan, ini bisa saja, kita ganti dengan red, misalnya, ya, kita akan berubah menjadi ini, seperti ini, ya, LTI-nya kita ganti dengan, misalnya, entah 3, gini ya, variasikan, terserah, jadi kita ulang lagi, klik, ya, seperti ini, lebih tipis dia, gitu, jadi, ini adalah grafik R yang basic, jadi, masih bisa digunakan untuk R yang lebih, ini, namanya gigi plot, tapi kita tidak perlu terlalu ini, karena tampilan SCC perlu, tapi yang penting dasarnya, konsepnya, kita bisa melakukan hal yang sama, gitu, nah, untuk mengecek matrix topi, matrix topi, kita bisa menggunakan nilai ini, height savings, berbalah-berbalah, ya, saya namakan height savings, jadi height values, sama dengan savings, TTLM, TTLM2, yang tadi height values, ini fungsinya, kemudian ini, run selection, line of selection, nah, ini dia, jadi, kita bandingkan dengan, apakah ada leverage, dengan bandingkan dengan nilai, lebih dari 2 kali p, maka n, saya kasih ke manual disini, tapi kita bisa program, sebenarnya ini, ya, jadi, kalau true, berarti ada leverage, ya, itu untuk yang leverage, kemudian, untuk selesai Durban Watson, kita perlu library, namanya LMTest, seperti ini, ya, LMTest, nah, disini, dia akan mengambil pocket, di desk, ya, ini, ini DWTest, Durban Watson Test, seperti ini, nah, ini, VValue, Alternative Hypothesis, True, Autocorelation, is greater than zero, ya, jadi, H0-nya, tidak di, di tolak, jadi, tidak terdapat autokorelasi, oke, nah, kemudian, seperti yang saya katakan tadi, kalau data baru tersedia, jadi, kita bisa melakukan prediksi, misalnya, COP15, ini, 25, datanya, kemudian DTP6, jadi, kita bisa predik, itu, nah, bagaimana kalau lebih dari, satu datanya, jadi, kita, sama saja, kita, kita bisa, kita bisa predik juga, tapi, disini, tambahkan C, C, berapa datanya, 25, misalnya, 20, misalnya, 29, misalnya, ada 3, kemudian DTPI-nya, juga ada 3, misalnya, data baru, ya, 7, misalnya, 6 lagi, dia akan otomatis, Y-nya akan ada 3 juga, jadi, bersesuaian dengan, C, 25, DTPI-nya, 6, untuk, COP15, sudah bukan C, COP15, 20, dan, DTPI, 7, nilai Y-nya, ini, kemudian, untuk, COP15, nilainya, 29, ya, apa namanya, ini, nilainya, 6, gitu, oke, seperti itu, jadi, kita bisa melakukan, predict, ini, savings, yang hasilnya ini, gitu, oke, nah, ini untuk R, R yang, biasa, jadi, seperti ini, lebih, nah, tentu saja, tidak terbatas pada ini, ini, saya, kemudian, jadi, kita bisa melakukan R yang lain, yang bagi yang, lebih suka, tampilan grafis, grafik, GUI, misalnya, ini juga, kita bisa, gunakan, misalnya, R studio, di sini, di sini, di sini ada R studio, mungkin, lebih nyaman, bagi yang ini, sambil menunggu, di sini, ya jadi ini adalah ini ini adalah tampilan dari RStudio seperti ini pada pengisiannya sama yang jelas begitu kita menginstall RStudio harus ada R dulu, jadi R yang kita download dari Rproject, jadi disini kita bisa buka script juga yang tadi ini mungkin lebih ini, jadi disini karena ada syntax highlight jadi lebih ini mungkin lebih nyaman jadi karena ada warna yang berbeda kemudian seperti ini, jadi sama jadi kita bisa tinggalkan disini, sama seperti tadi ya, misalnya semua perintah ini bisa kita lakukan ini variable yang kita buat pada R, jadi pada dasarnya untuk melakukan ini RStudio lebih ini sebenarnya, terintegrasi jadi lebih lebih gampang kita ini tapi memang ada keterbatasan juga nanti ya, ada beberapa hal yang dia tidak bisa nah disini nah disini misalnya kalau kita ingin secara umum kalau kita ingin misalnya kita ingin tahu help tentang LM itu apa sih sebenarnya gitu misalnya maka dia akan membuka window help disini gitu nah disini perlu sedikit waktu oke oke ya ini masih perlu bersabar oke jadi disini kita bisa melakukan sekali lagi ya sama terus dengan apa yang kita lakukan tadi ya jadi ada syntax rate dan kemudian syntax completion jadi kita kalau apa namanya mengetik tidak perlu memang ini lagi apa namanya melengkapi syntaxnya itu gitu jadi misalnya ini apa namanya saya misalnya mau ini tadi ya saya copy copy lagi misalnya tambah misalnya gini saya ganti sekarang C nah misalnya kurung buka gini jadi otomatis jadi kalau R ini tadi tidak ada misalnya saya ganti datanya menjadi ini ini juga sama misalnya misalnya 578 misalnya gitu jadi disini tinggal kita rah saja oke ini sedikit masih menunggu sepertinya ada ini oke ya nanti sampai tunggu baik saya berikutnya adalah cara berikutnya adalah menggunakan menggunakan R R Cloud kalau kalian tidak punya tapi disini sekali lagi saya masih harus kita harus cek dulu nyimpan datanya bisa atau tidak sejauh mana dia nyimpan jadi kemarin saya coba bisa cuma kita lihat R Cloud ya disini ada disini ada R Cloud kalau kita bisa lihat jadi R Studio punya Air Cloud jadi kita bisa lihat ini nah disini kita kita bisa sign up kalau belum punya atau login nah saya sudah punya account disini jadi tinggal login oke nah ini ada sesi R yang yang saya sudah gunakan mungkin kita bisa coba menggunakan ini juga misalnya new project terima kasih need baik baik se yang aircloud juga menggunakan versi air paling baru jadi R4.0.2 pada saat ini jadi persis seperti antarmuka airstudio karena memang punya airstudio gitu mungkin saya nama kita bisa coba ini namakan saja analisis di sini bisa open file, listen file, import data sets juga kita coba saja nah di sini ada import jadi kita coba import from excel oke di sini kita suruh install read excel rcp oke ya coba saja ini juga saya baru pertama mencoba yang aircloud apa yang dia lakukan bisa apa tidak ini oke untuk yang ada berapa versi rm seringan oke baik ini adalah proses yang dilakukan di cloud oke mereka menginstall sendiri kalau kita juga kesulitan menginstall yang tidak ada versi yang dikran dia akan install ini sendiri oke good kita coba oke sorry agak miss tadi oke kita sudah install tadi import data set dari excel jadi tadi ini tadi ya terus tadi file saya ada di sini oke internal disini aja oke 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 baik 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 ini datanya harus tersimpan di oke 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 tidak bisa dikombol baik jadi data harus di upload dulu mungkin baik jadi baik kita gunakan data dummy saja misalnya kita tes ya seperti contohnya jadi saya akan buat data dummy dengan regresi sempurna ya buat garis lurus y sama dengan y sama dengan 100 kalau kita regresikan ini adalah y sama dengan x jadi disini kita coba reg x y sama dengan rm y x oke summary reg x y nah inilah regresinya perfect seperti yang saya contohkan minggu lalu tapi kita melakukan ini di cloud jadi ini mudah-mudahan solusi kalau kalian tidak ada akses bermasalah dengan mungkin laptop atau komputer ya pada saat mengerjakan tugas atau mencoba tapi untuk data saya belum tahu mungkin kita bisa ini dengan dengan upload kita akan mungkin coba saja nanti bisa atau tidak oke ini ini contoh jadi ini dia menyimpan jadi dalam aircloud dia bisa menyimpan variable berarti ada variable ini apa namanya objek x y dan ada data juga disini ya kita juga bisa plot tag x y oke ini plotnya disini wow wow residual fit kemudian inilah normal lurus ya perfect garisnya karena memang datanya tidak ada variasi lain jadi dia sempurna nah ini adalah ya scale log stand rise residual kemudian ya disini ini kemudian kita bisa ambil residual misalnya rise right x sama dengan residual right x ini adalah residualnya kita bisa plot rise right x ini residualnya seperti ini kita cek uji kenormalan misalnya bisa bi test residual rest right x ya p value-nya kena kecil ditolak jadi jelas tidak nah disini meskipun kita mendapatkan fit yang sempurna karena memang dia hanya garis antara x dan y saja jadi betul-betul sempurna tapi dia memang bukan data yang menyebar normal gitu ya residualnya tidak normal gitu oke itu kira-kira beberapa hal yang kita bisa lakukan kemudian mungkin saya akan kita coba import data apakah bisa dari secara online jadi kita akan sekalian mengetes ini juga saya tahu ini menjadi solusi nanti tidak ada masalah file search project data environment oke data tadi akan saya mungkin ya agak sedikit tricky tapi oke kita coba saving saya akan copy ke google drive ke google drive oke saya akan taruh di google drive saya kemudian 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 Oke, saya sinkronasi dulu, jadi saya akan nanti coba membaca data dari Google Drive, apakah bisa? Jadi kalau bisa disimpan di RStudio, jadi RCloud akan menyelesaikan masalah harusnya. Oke. Oke, ini data 01. Oke. 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 oke kita ke RStudio oke 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 jadi disini yang jelas dia bisa baca cuma mungkin disini ada sedikit masalah yang perlu saya cek dulu datanya tadi saving sudah oke 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 selamat menikmati oke mungkin yang txt baik poinnya sepertinya dia bisa baca boleh txt oh kayaknya disini oke ini ada sedikit ya mungkin saya coba dengan cara lain jadi kalau bisa nanti ini akan di oke mungkin saya baik nanti mungkin saya coba lagi karena ini perlu waktu jadi yang ingin saya katakan bahwa ada solusi untuk ini ya kalau ada yang bermasalah nanti mudah-mudahan semuanya oke saja bisa kita ini agak sedikit saya kurang tahu ini masalahnya penyelesaikan lagi jadi yang jelas dia membaca mungkin karena dari url dari ininya yang kurang mampu dikoilkan oke jadi disini dengan rplot kita bisa melakukan hal-hal yang sama persis bahkan mungkin lebih gampang karena tidak perlu melakukan hal yang lain jadi disini misalnya kita memanggil library tadi mask library tadi lips kemudian yang lain tadi library apa saja itu yang oh lmts oke kalau ada mungkin kita coba install like this lips apa tadi lips lmts lips 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 baik ini mungkin masalah lain yang tiba oke 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 dia bisa menginstall ini jadi harusnya tidak masalah tinggal sekarang masalah apa namanya lokasi penyimpanan itu saja oke nanti mungkin saya akan coba lagi apakah bisa dengan upload di data dulu karena tadi Google Drive-nya agak sedikit masalah nanti saya akan coba dulu oke itu yang untuk RStudio baik nah jadi saya rasa kita bisa melakukan ini di aircloud kecuali data nanti coba saya belum pasti bisa atau tidak untuk import data dari lain sementara menurut saya itu oke apakah ada pertanyaan dari kalian sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan halo apakah ada pertanyaan belum mencoba oke 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 baik baik ya baik kalau belum saya kembali ke sini dulu oke baik baik kalau kita kembali lagi tadi jadi ini prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi ya jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami itu nanti namanya untuk air script-nya akan saya share yang di di grup mental kuliah dan juga akan kita upload di di OASA gitu ya untuk data tadi saya sudah apa namanya kemudian yang lain juga kita coba nanti yang kalau apa namanya untuk yang aircloud kalau kalian ada masalah gitu semoga sih tidak ya baik saya pikir saya rasa hari ini cukup sekian saja jadi saya sudah cukup menjelaskan kalau masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan sekarang ya untuk menginstall paket air saya sudah dimongkan tadi melalui aircloud caranya sama dengan di air studio ya seperti di sini juga bisa caranya sama mana yang tidak ada paketnya bisa kita install jadi dengan perintah install.package gitu nah selain dari itu kita tidak akan membahas semua yang untuk diagnostik model dan seterusnya kita hanya membahas yang perlu untuk kalian saja karena kalau bahas itu semua banyak sekali mungkin mata kuliah analisis segresi lagi yang kalian dapat nanti nah minggu depan kita sudah mulai masuk di topik dari ini analisis segresi non-linear gitu ya nanti tadi sudah ada di OASO yang yang asib dari tahun lalu tapi masih nanti kalau ada perbaikan saya akan tambahkan gitu sementara saya akan ini dulu silahkan kalian komentari kalau ada kesalahan apa silahkan info ke saya nah ini tadi yang help help LM itu seperti ini dia hasilnya jadi kalau dalam air studio ini agak lambat saya gak ngerti kenapa ini belakangnya agak lambat ya jadi seperti ini jadi LM ini keterangannya ya it's used to fit linear models it can be used to carry out regression single strategy analysis of variance and analysis of covariance also AOV may be may provide more convenient service for list jadi kita bisa menggunakan ini ya LM itu untuk melakukan regresi ya jadi ini ada keterangan jadi kalian jadi gini dengan menggunakan software seperti air yang open source dan juga software lain seperti python scilab dokter dan lain-lain memang kita harus banyak baca ya gitu kelebihannya ya memang ada ekstra upaya ekstra untuk memahami itu tetapi dibandingkan apa namanya sedikit ekstra usaha ekstra tadi manfaatnya juga banyak gitu ekstra juga banyak manfaatnya jadi tidak hanya yang jelas tidak ada rugi ya jadi tambah pimpin saja gitu itu sih kalau jadi dia ada kurang kurang apa sih ada tapi kebebasannya gitu ya oke disini ada beberapa yang ini bisa kalian baca oh ini maksudnya gini gini memang semuanya dalam bahasa inggris gitu ya tapi gak masalah menurut saya jadi dengan sekarang kita bisa tidak perlu kamus ya dengan google juga oke kamus lain juga banyak lain beda dengan zaman saya dulu so betul-betul berbeda lah ya zaman sekarang dan jadi kalian bisa kalau ada yang tidak mengerti dari perintah yang saya lakukan misalnya help ini ya predict itu apa sih nah predict misalnya ini nah dia akan membuka ini model prediction jadi interface seperti ini tentu familiar dengan model-model misalnya matlab seperti ini tidak ada ini model-model software seperti ini jadi model prediction seperti ini dia generic sifatnya predict bisa digunakan untuk data data waktu atau termiseries dan lain-lain seperti ini kemudian apa sih yang misalnya yang lain juga bisa misalnya apa namanya help misalnya summary apa sih summary itu saya ini tadi jadi fungsi generic untuk memproduksi atau menghasilkan ringkasan hasil dari model yang kita coba dalam hal regresi berarti regresi ini jadi disini ada beberapa fungsi yang lain jadi silahkan kalian boleh eksplorasi entah menggunakan ini RStudio atau R yang seperti yang tadi jadi pilihannya banyak apa namanya jadi setidaknya ada tiga pilihan R biasa yang tadi kemudian RStudio atau Rcloud silahkan nah jadi ini sekaligus kadang-kadang menjawab pertanyaan bahwa Pak saya ada masalah pada saat dulu semester kemarin ada ada kasus yang sangkutan tidak bisa ini karena laptopnya tiba-tiba rusak nah itu juga jadi perhatian bagi saya tapi sayangnya informasinya baru saya terima setelah deadline jadi itu sayang juga nah ini masalah utamanya kuota menurut saya bisa dari HP bisa jadi lakukan itu bisa dengan tadi cuma saya belum sempat mencoba lagi dengan data yang import secara secara online tadi jadi masih ini mungkin dalam suatu ini tertentu mungkin dalam suatu tempat penyelan data yang tidak terkode dengan baik tadi mungkin tidak tahu saya mungkin harus dijalankan itu saja karena kita perlu untuk memasukkan data secara online tanah data apapun itu kita harus coba itu oke nah itu kemudian ada beberapa hal yang bisa kalian ini dari 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 R ini karena banyak sekali ada forum online di search di Google banyak sekali tapi mungkin tidak akan semua perlu kita baca saya pun juga tidak tahu semua jadi beberapa yang relevan dengan kita saja yang kita perlukan gitu sesuai dengan kebutuhan saja gitu nah di apa namanya itu kurang lebih nah saya ingin tanya dulu apakah kalian sudah mencoba menggunakan R seperti yang saya sarankan minggu lalu sudah mencoba dengan beragam kesulitannya pasti ya sudah mencoba ada yang sudah mencoba belum belum tahu oke baik masih ada waktu 6 menit lagi jadi kalau memang tidak ada pertanyaan saya pikir ya sedikit kita saya pikir bisa kita sudah hari ini sudah sore juga jadi mungkin fokus kalian juga sudah mencoba jam segini oke saya rasa hari ini cukup sekian terima kasih untuk apa namanya untuk partisipasi kalian ya di tengah memang apa namanya situasi seperti ini ya baik saya rasa saya cukupkan hari ini terima kasih ya saya end recording dari sekarang stop dulu selamat menikmati